Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita membahas soal penilaian akhir tahun Atau ujian kenaikan kelas Materi pelajaran kelas 3 Materi pelajaran pendidikan agama islam Dan budi bekerti Oleh karena itu Apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya Bagi yang belum Dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Baik kita mulai dari soal isian singkat Karena untuk silanglah yaitu dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15 Telah kita bahas pada video sebelumnya Oleh karena itu bagi kalian yang belum tahu Untuk video pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 15 Kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini Baik kita mulai terlebih dahulu Akan saya siapkan caratannya Untuk memudahkan kita menjawab Nomor 16 Soal nomor 16 Oke saya tata dulu Mengerjakan suatu kebaikan semata-mata hanya mengharap ridho Allah subhanahu ta'ala Disebut dengan Ya ikhlas anak-anak Jadi ketika kita mengerjakan suatu kebaikan Hanya mengharap ridho Allah subhanahu ta'ala Bukan ingin dibuji Bukan karena manusia Maka itu disebut dengan perbuatan ikhlas Berikutnya soal nomor 17 anak-anak semuanya Perintah memohon pertolongan Hanya kepada Allah Tercantum dalam surat Surat al-ikhlas Surat al-ikhlas itu anak-anak semuanya Yaitu surat yang berbunyi Kul wallahu ahad Allahus somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Dalam surat al-ikhlas ini Ayat yang kedua Berbunyi Allahus somad Itu tercantum Itu maksudnya Bahwa Allah tempat bergantung Tempat meminta kita Pertolongan Oleh karena itu Perintah memohon pertolongan Hanya kepada Allah Tercantum dalam surat al-ikhlas Ayat yang kedua tepatnya Berikutnya Nomor 18 Surat al-kausar Diturunkan di kota Surat al-kausar anak-anak ini Diturunkan di kota Mekah Perlu diingat-ingat Bahwa surat al-kausar Diturunkan di kota Mekah Berikutnya Surat Nomor Soal ke 19 Inna Inna Shani'a Kahuwal Abqpar Ayat disamping adalah Lafad Surat al-kausar Ayat Ayat berapa kira-kira Mari kita baca surat al-kausar Bismillahirrahmanirrahim Berarti ayat yang ketiga Berikutnya Anak-anak semuanya Soal nomor 20 Asma'ul husna Yang artinya Allah maha mengetahui Adalah Kira-kira apa anak-anak Iya Al-alim Jadi Allah Mempunyai Asma'ul husna Al-alim Yang maha Mengetahui Kita tahu bahwa Asma'ul husna itu Jumlahnya 99 Adapun Asma'ul husna itu Adalah nama-nama Allah Yang Baik Berikutnya Soal nomor 21 Anak-anak Kita scroll Ke atas dulu Orang Yang tidak Berterima kasih Kepada Allah Berarti Ia tidak Bersyukur Kepada Ia tidak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Pandai bersyukur Kepada Allah Karena Allah Telah memberikan Banyak nikmat Kepada kita Semuanya Baik dari Nikmat nafas Nikmat hidup Nikmat bisa melihat Dan nikmat-nikmat Yang lainnya Berikutnya Soal nomor 22 Setelah Solat Kita disunahkan Membaca Hamdallah Sebanyak Ya Sebanyak 33 Kali Ya anak-anak Nah jadi Setelah Kita solat Kita Baiknya Harus berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya Membaca Hamdallah Atau Alhamdulillah Sebanyak 33 Kali Berikutnya Soal nomor 23 Anak-anak Orang yang pertama kali Harus kita doakan Adalah Kira-kira siapa Iya Orang Tua Kita Karena Salah satu Sodakoh jari Salah satu Amal yang Tidak terputus Pahlanya adalah Salah satu Anak yang soleh Anak yang soleh ini Merupakan Anak yang Selalu Mendoakan Kepada orang tuanya Oleh karena itu Orang yang pertama kali Harus kita doakan Adalah Orang tua kita Berikutnya Soal nomor 24 Ayah Nabi Ibrahim Bernama Iya Ayah Nabi Ibrahim Itu bernama Azar Kita tahu Bahwa Ayah Nabi Ibrahim Itu Adalah Seorang Pembuat Patung Yang disembah oleh Raja Namrud Oleh karena itu Nabi Ibrahim pun Berdakwa Atau menyampaikan Ajaran agama Kepada ayahnya Sendiri juga Karena ayahnya ini Membuat patung Yang bernama Azar Berikutnya Soal nomor 25 Anak-anak Nabi Ibrahim Bermimpi Untuk menyembeli Anaknya Yang bernama Iya Kira-kira siapa Iya Bernama Ismail Kita tahu Bahwa Nabi Ibrahim Diuji oleh Allah Untuk Mengorbankan Anaknya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Nabi Ibrahim Sebagai Nabi yang sangat Taat kepada Allah Beliau Berniat Untuk Menyembeli Anaknya Yang bernama Ismail Namun Allah langsung Mengantinya Dengan seekor Domba Yang Di Diabadikan Dalam Peringatan Hari Raya Idul Adha Oleh karena itu Setiap Hari Raya Idul Adha Banyak orang Melakukan Ibadah Kurban Berikutnya Kita ke soal Nomor 26 Berarti Ini merupakan Soal Jawablah Atau Urayan 26 Sebutkan Tiga Ciri-ciri Orang Yang Bersifat Ikhlas Orang Yang Bersifat Ikhlas Ikhlas Ini Kemara Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahwa Ikhlas Ini Beribadah Hanya Kepada Allah Hanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Ciri-ciri Orang Yang Ikhlas Antara Lain Yang Pertama Meniatkan Amalan Dan Perbuatan Hanya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Berikutnya Yang Kedua Yang Kedua Solat Dengan Husuk Kepada Allah Iya Solat Dengan Husuk Kepada Allah Kemudian Yang Ketiga Bersyukur Dalam Bentuk Ucapan Bersyukur Dalam Bentuk Ucapan Ini Tiga Ciri Orang Yang Bersifat Ikhlas Bersyukur Dalam Bentuk Ucapan Maupun Perbuatan Itu Berikutnya Soal Nomor 27 Inna Aktoina Kal Kausar Apa Arti Ayat Di Samping Iya Anak Semuanya Ini Merupakan Surat Al Kausar Ayat Yang Pertama Kita Artikan Bahwa Arti Dari Inna Aktoina Kal Kausar Adalah Sungguh Sesungguhnya Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kepadamu Nikmat Yang Banyak Ini Merupakan Arti Dari Surat Al Kausar Ayat Yang Pertama Yang Berbunyi Inna Aktoina Kal Kausar Berikutnya Soal Nomor 28 Anak Sebutkan Tiga Asma Olusna Yang Kamu Ketahui Beserta Artinya Kita Tahu Bahwa Asma Olusna Itu Jumlahnya 99 Dan Merupakan Nama Allah Yang Indah Atau Nama Allah Yang Baik Kita Coba Menulis Tiga Asma Olusna Beserta Artinya Yang Pertama Al Al Alim Al Alim Tadi Apa Kira-kira Artinya Iya Maha Mengetahui Jadi Allah Mengetahui Segala Gerak Geri Kita Anak Semuanya Berikutnya Asami Ini Allah Maha Mendengar Kemudian Ada Kata Al Wahab Iya Allah Maha Pemberi Ini Tiga Asma Olusna Yang Kita Tulis Dari 99 Asma Olusna Lainnya Berikutnya Soal Nomor 29 Sebutkan Tiga Manfaat Bersyukur Kepada Allah Anak-anak Semuanya Mari Kita Tulis Manfaat Bersyukur Kepada Allah Yang Pertama Saya Beri spasi Saja Dulu Yang Pertama Manfaat Bersyukur Kepada Allah Adalah Allah Akan Menambahkan Nikmat Kepada Kita Jika Kita Pandai Bersyukur Allah Akan Menambahkan Nikmat Kepada Kita Berikutnya Yang Kedua Kita Jauh Dari Sifat Ingkar Terhadap Nikmat Allah Berikutnya Yang Ketiga Allah Akan Selalu Mengingat Kita Ini Merupakan Manfaat Dari Bersyukur Kepada Allah Berikutnya Anak-anak Semuanya Sebutkan Tiga Adab Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ya Ini Kita Ketika Berdoa Kepada Allah Ini Ada Tata Caranya Ada Adabnya Adabnya Yang pertama Adalah Diupayakan Kita harus Menghadap Kekiblat Berikutnya Yang kedua Anak Kita Mulai Berdoa Dengan Memuji Atau Syukur Kepada Allah Kemudian Adab Berdoa Yang ketiga Adalah Kita Bersolawat Kepada Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ketika Kita Berdoa Yang pertama Menghadap Kekiblat Mulai Berdoa Dengan Memuji Atau Bersyukur Kepada Allah Yang ketiga Bersolawat Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Diupayakan Harus Berpakaian Suci Itu Kalau Bisa Demikian Tadi Anak-anak Semuanya Pembahasan Untuk Soal Penilaian Akhir Tahun Kelas Tiga Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bagian Kedua Yaitu Dari Soal Nomor Berapa Tadi Nomor 16 Sampai Nomor 30 Apabila Kalian Belum Tahu Video Pembahasan Sebelumnya Yaitu Pembahasan Soal Nomor 1 Sampai Soal Nomor 15 Kalian Bisa Melihatnya Pada Video Yang Terdapat Di Deskripsi Video Ini Dan Sekali lagi Apabila Bermanfaat Video ini Jangan lupa Untuk Like Dan Subscribe Serta Bunyikan Loncengnya Dan Jangan lupa Untuk Bagikan Kepada Teman Teman Kalian Semuanya Agar Video ini Semakin Bermanfaat Untuk Teman Kalian Dan Dari Kami Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sub indo by broth3rmax